Menjelaskan dari fikihnya, maksudnya hadis ini terulang dikarenakan makna dan lafad perbedaan dari pemahaman fikih. Dulu disebutkan di dalam jilid yang ketiga di pelajaran yang lalu, sifat sahur disebutkan hadis ini sebagai judul dari masalah sampai kapan waktu sahur, sampai terbitnya fajr. Beristidilal dengan hadis ini, penjelasan makna dari ayat 20 wasrobu. Kemudian disini dimasukkan sebagai bab apa, permasalahan apa, inilah yang menunjukkan kefakihan dari penulis. Disini dimasukkan pendalilannya lain, bukan permasalahan sahur waktunya sampai kapan, bab sahur sudah selesai. Disini masuk kepada bab pembatal puasa. Mubtilatis siyam atau mufsidatis siyam. Maka di dalam permasalahan ini, mana wajah pendalilannya? Wajah pendalilannya tadi, kita masuk kepada fasal yang pertama, tidak dihitung. Seseorang yang masuk kepada pembatal puasa, dia melaksanakan pembatal puasa dengan makan, misalnya dan minum ataupun bersenggama dengan istrinya di siang hari. Namun, harus terpenuhi tiga syarat. Pertama, dia dalam keadaan bukan al-khotok, dalam keadaan mengetahui hukumnya. Dan ini yang dijadikan oleh penulis pendalilannya. Mana dalil wajahnya dari hadis yang telah kita lewati? Bukan masalah sahurnya, tetapi apa? Disebutkan ayat Al-Quran ini, Dulu ayat itu dibaca sampai sini. Diturunkan oleh Allah berurutan sampai minal khaitil aswadi. Sehingga, para sahabat mendengar ayat ini di saat sahur, Seperti Adi Ibni Hatim mengatakan, Amad tu ila iqali aswada wa iqali abiyabok. Maka aku di saat sahur mengikat iqal. Makna iqal adalah tali untuk mengikat punta. Maka aku mengikat tali hitam dan tali putih. Dan kemudian, Faja'altuhumatah tawisadati. Aku simpan di bawah bantalku. Maka aku makan dan melihat, Belum terlihat. Karena memang tidak ada listrik dan gelap. Terus belum terlihat makan, Makan akhirnya, Datanglah fajr seperti antum melihat sekarang. Remang-remang seperti itu. Maka mulai kelihatan. Dan itu menunjukkan, Seperti sekarang kita sudah sholat. Dan kita sudah masuk pelajaran, Sekitar seperempat jam ataupun 20 menit. Atau lebih. Maka kesimpulannya, Adi Ibnu Hatim telah masuk waktu, Yang diharamkan untuk sahur. Maka disini akhirnya, Iskal, Wah sudah fajr ini. Wah sudah kelihatan. Di ufuk timur cahaya terang. Sehingga masuk ke rumahnya atau ke kamarnya, Terlihatlah ikol yang putih dari yang hitam. Fadakartulahu dalika. Maka, Seperti biasa, Para sahabat, Jika Iskal mengadu kepada Nabi. Maka dia adukkan kepada Nabi, Bahwa sahur dia, Puasa di hari itu, Dalam keadaan, Setelah fajr. Menunggu benang putih dan benang hitamnya itu jelas. Ikol putih dan ikol hitamnya itu jelas. Maka dikatakan oleh Nabi, Ina dalika sawadu lail wabayadu nahar. Dan di riwayat yang lain, Nabi mengatakan dengan, Diberikan intermezo oleh Nabi, Inna wisada takala arid. Maka, Bantal kamu itu, Sangat panjang. Maksudnya, Kamu telah masuk, Kepada waktu yang diharamkan untuk sahur. Telah, Masuk kepada waktu, Yang diharamkan sahur. Matahari sudah terbit. Seperti jam sekarang lihat, Di ufuk timur, Cahaya terang benderang. Itu maknanya. Poin pendalilannya disini, Adi Ibnu Hatim, Tidak dikatakan oleh Nabi, Batal puasa kamu. Atau dikatakan, Ulangi puasa kamu nanti di bulan syawal. Kenapa? Karena disini, Adi Ibnu Hatim, Tidak mengetahui hukumnya. Berarti, Tidak mempunyai ilmu, Di dalam, Permasalahan, Kapan? Waktu, Diharamkan, Dari sahur. Dan itu juga, Kenapa dikatakan oleh Nabi, Inamadalika sawadu lail wabayadun nahar, Karena, Setelah itu, Turun ayat, Minal fajri. Jadi kesimpulannya, Ayat itu dulu, Turun, Belum ada lafad minal fajri. Sehingga, Para sahabat semuanya, Memahami dengan, Zohiril ayah. Benang putih, Di atas benang hitam. Ya sudah, Mereka sahur, Membawa benang putih, Dan benang hitam, Dan terus dilihat. Dan di zaman dulu, Gelap, Tidak ada listrik, Dan sebagainya. Mungkin dimatikan juga, Di kamarnya, Terus sahur, Sampai melihat, Benang putih, Dan benang hitamnya terlihat. The white on the black. Ternyata belum. Jelas, Makan, Makan, Telah masuk, Waktu sholat, Dan sebagainya. Maka, Poin pendalilannya, Tidak dihukumi, Adi Ibnu Hatim batal. Bahkan di riwayat lain, Tadi kami sebutkan, Diberikan intermezo oleh, Nabi, Inna wisadata kalah arit. Maka wahai Adi, Bantal kamu terlalu panjang. Sehingga kamu sahur, Sampai, Jelas, Matahari terbit di ufuk timur. Sehingga masuk cahayanya, Ke kamar kamu, Dan, Kamu baru makan. Alhasil, Masuk kepadanya, Waktu haram berbuka, Atau haram makan sahur, Dan disini, Tidak dihukumi oleh Nabi, Karena memang, Ayat, Belum turun, Minal Fajri. Difahami, Benang putih, Dan benang merah, Secara dohir. Benang hitam, Secara dohir. Dan hadis yang kedua, Dari Sahal Ibn Sa'ad. Di saat turun, Ayat sahur, Wa kulu wasrobu, Walam yunzal, Minal Fajri. Maka, Belum turun, Di akhir lafad, Minal Fajri. Dari Fajar. Sehingga, Dihukumi oleh para sahabat, Dohirul ayah, Apa? Sahur, Bawa benang putih, Dan bawa benang merah, Dan terus dilihat. Sampai, Ufuk timur, Kelihatan, Mengeluarkan cahaya, Baru kelihatan, Benang putih, Dan benang merah, Baru berhenti. Maka, Maka ini jelas, Sudah lewat, Waktu Fajr. Maka ini, Yang disebutkan oleh, Sahal Ibn Sa'ad, Para sahabat, Mereka makan, Dan mengikat, Benang putih, Dan benang merah, Dan terus makan. Sampai, Di ufuk timur, Keluar cahaya, Kelihatan, Baru mereka berhenti. Dan itu jelas, Telah masuk, Waktu Fajr. Di saat itu, Turunlah ayat, Minal Fajri, Fa'alimu, Anama yakni, Al-Layla, Minan Nahar, Tidak ada, Dari para sahabat, Dihukumi, Mereka, Telah, Batal, Dari puasanya. Kenapa? Karena dalam keadaan, Adamul ilm, Maka, Wajhudalalah, Bahwa, Adi, Radiallahu anhu, Qaduwaqa'a, Fil khotok, Fi dhubti, Waktis sahur, Bisabab, Adamil ilm. Fi tafsir, Qawlihi Ta'ala, Hatta yatabayanalakum, Al-khaytul abiyadu, Minal khaytul aswadi, Fa'akala, Wasyariba, Hatta yadharul fajr. Khamadukira, Fi riwayati sahal, Wala yazalu yakulu, Hatta yatabayanalahu, Ru'yatuhuma. Falamma, Sa'ala Nabiya, Sallallahu alayhi wa'ala alihi wa'ala, Fa'akbarahu bi'ana, Al-khaytain, Sawadu al-layl, Wa'ala alihi 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 wa Pertama Dan ini yang diinginkan di dalam ayat ini Ini makna lafot hatta disini Maknanya batasan waktunya sampai kapan sahur Sampai terbit di ufuk timur fajar yang kedua Dan yang kedua hatta bimakna ila Dan pendalilannya seperti di dalam surat al-fajr Tentang permasalahan laylatul qadr Yang semoga Allah mendapatkan Atau memberikan kepada kita laylatul qadr Disebutkan di dalam ayat Maka ini dari makna ila Maka Dari dua makna ini Makna yang diinginkan di dalam ayat Hatta Yata bayan alapum Yufidu al-goyah Sampai Jelas Kepada kalian Bimakna al-goyah Dan faidah yang kedua Dari ayat ini Bahwa al-quran Diturunkan Bilugatil arob Walakinla bimaknaha kulliha Faidah dari segi Ilmu logatil arobiyah Al-quran diturunkan dengan bahasa arob Namun Tidak Maknanya Dari arob Maksudnya Butuh kepada penjelas Dan bayan Dari maknanya Dari nas ashariyah Baik dari al-quran itu sendiri Ataupun dari Al-hadith Maka contohnya disini adalah Al-khaitul abiyadu minal khaitil aswadi Di saat Allah belum menurunkan minal fajri Maka Indal arob Belum ada istilah Ufuk timur Yang gelap Dinamakan dengan benang hitam Itu belum ada maknanya Dan Horizontal dari Ufuk timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.